Intro Alright guys, balik lagi sama gue di game Identity 5 lagi guys Oke, kali ini akhirnya gue mau ngebahas karakter survivor yang baru aja kemarin Bisa kita pake di rank ya, bukan kemarin release ya Tapi baru aja kemarin bisa dipake di rank guys Siapa lagi kalo bukan Wildling ya, atau Muro guys ya Oke, jadi si Muro ini itu menurut gue nih guys ya Ini menurut gue itu adalah Rescuer pasif guys Dia bisa juga sih jadi Rescuer aktif Cuman agak susah guys ya buat pake skill Rescuer aktifnya itu Karena kalian harus tepat banget timingnya itu guys buat pake skillnya Nah makanya ini buat gue pribadi Ini gue nganggep ini Rescuer pasif Atau second Rescuer yang dimana Dia itu diprioritaskan nomor 2 Kalo untuk ngerescue survivor yang ada di kursi Tapi bisa juga jadi yang pertama kali Intinya tergantung gimana draft pick kalian dalam tim Gitu guys, oke Nah oke sebelum kita masuk ke gameplaynya Disini gue mau bahas dulu beberapa external trait dari Muro Atau skill dari Semuro ini Yang pertama dia punya nama Dia punya skill yang pertama itu namanya Wildling Partner Jadi dia itu punya pet atau peliharaan Yang bentuknya tuh babi guys ya Nah kalo misalnya di dalam keadaan Gak naik babi Jadi cuman ngikutin doang babinya Itu dia punya skill Yang dimana nanti kalo kalian pake skillnya Itu si babi tuh bakal mengaum lah istilahnya ya Mengaum dan itu ngeganggu pendengaran dari Hunter Jadi Hunternya itu gak bakal dapet skill Tinnitus Atau telinga itu guys ya Dia pun kalo misalnya pake skill yang ngedengerin langkah itu Yang hearing itu Dia juga gak bakal bisa ngeliat survivor guys Jadi itu ngeganggu banget sih buat survivor Karena kita Ah buat Hunter maksudnya Karena jadi susah buat nemuin survivornya dimana Kecuali ngeliat jejaknya Itu lumayan annoying sih ya buat gue ya Nah kalo dia dalam keadaan riding Atau dalam keadaan naikin babi Dia itu punya skill Yang dimana skillnya ini cuman bisa dipake Kalo ragenya atau ragenya itu udah penuh guys Nah cara penuhin ragenya ini Itu kalian mesti tetep jalan Kalian mesti tetep bergerak gitu Nanti lama-lama ragenya ini penuh Kalo misalnya kalian diem Dalam interval waktu tertentu Kalo gak salah sekitar 2 atau 3 detik Itu bakal berkurang guys Bar dari ragenya ini Atau ragenya ini Nah kalo kalian udah full ragenya Itu baru kalian bisa pake skillnya guys Nah skillnya ini kayak gimana Skillnya itu kayak macem dash dari smiley face Atau dash dari forward guys Cuman bedanya dia ini gak bisa diarahin Jadi dia cuman bisa lurus doang Sampai dashnya itu habis guys Nah makanya itu yang gue bilang Ini agak susah buat pake skillnya si muro Atau wild blink ini Nah skill yang ngedashnya ini Itu bisa dipake buat selamatin survivor guys Tapi dengan catatan Kalian harus pas banget nabraknya itu Ketika hunternya mau ngebalonin survivor Kalo misalnya udah keburu Jadi diangkat di balon Atau ya intinya kayak gitu Kalian telat Itu gak bakal jatuh survivornya Jadi cuman kedorong ke belakang doang Begitu pula kalo misalnya kalian nabrak hunter Terus hunternya kena palet Atau kena tembok Intinya kena apapun lah ya Itu gak bakal ke stun Jadi cuman kedorong doang Nah kalo misalnya kalian Ngedash terus nabrak hunter Itu bar nya bakalan penuh lagi Dan kalian bisa ngedash lagi guys Tapi kalo misalnya kalian miss Itu kalian mesti ngumpulin lagi Rage nya itu Gitu Nah kalo misalnya Kalian lagi naik babi nih guys Terus kalian kena pukul 2 kali Itu cooldown dari babi nya Biar bisa dipake lagi itu lebih lama guys Gitu Jadi 90 detik Ya Kalo misalnya sebelum babi nya kena pukul 2 kali Atau sebelum babi nya mati Kalian udah lepasin skillnya Itu cooldown nya cuman 30 detik Oke Jadi bisa jadi catatan buat kalian Kalo misalnya kalian Pengen pake skillnya Usahain kalian lepas sendiri Babi nya itu sebelum kena pukul Karena itu bakal lama banget nunggu nya guys Oke Kita masuk ke external threat yang kedua Atau skill dia yang kedua Ini namanya Nature guardian Atau Ini bisa dibilang Skill pasif dia yang pertama ya Jadi skill pasif dia yang pertama ini Partner nya itu Atau pet nya ini Atau si babi itu Bisa ngeblok Pukulan atau damage Dari hunter guys Sampai Darahnya tuh habis Gitu ya Jadi Si muru ini Gak bakal Knock down Gak bakal Incapacitated Bahkan gak bakal sakit Setengah darahnya Karena kalo dia naik babi Babi nya itu punya 2 hit pukulan guys Yang bisa ngeblok hunter Ngeblok damage dari hunter Jadi kalian butuh 3 pukulan Baru bisa kena damage Kalo lagi naik babi Ini Bener-bener annoying banget sih Parah sih Gitu Oke Dan kalo misalnya Hunter mukul ya Hunter mukul si Muru ini Dalam keadaan naik babi Hunter nya itu gak bakal Ada animasi Kayak gerak-gerak gitu Enggak Jadi bisa langsung mukul lagi Bisa langsung jalan Gitu Jadi sama sekali gak ada animasi Yang Kayak biasa Hunter habis mukul kan Kayak animasi dulu tuh Gimana lah Gimana yang bergaya-gaya Nah itu gak ada Kalo misalnya dia naik babi Oke Sekarang kita ke skill pasif yang kedua Atau external trend dia yang ketiga Ini namanya Feral instincts Instinct Oke Saat mengendarai babi Ya Muru itu Bakal memiliki Terrain interaction speed Tambahan Sebanyak 10% Jadi dia kalo Volting speednya itu Lebih cepat 10% Waktu dia naik babi Dan itu kenceng banget guys Serius Sumpah itu kenceng banget Dan dia bisa Ngeloncatin terrain Atau Apapun yang rendah Contoh misalnya kayak Pager Pager di Lakeside Village Atau Kursi Bukan Barel 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 yang ada di R Factory itu Bisa Ya guys ya Itu bisa Intinya gak terlalu tinggi Itu bisa dilewatin sama dia Dengan mudah Waktu naik babinya guys Oke Udah gitu Kekurangannya Kalo kita naik babi Si babinya ini Bakal ninggalin Jejak lebih lama 2 detik Jadi jejak kalian itu Ilangnya lebih lama 2 detik guys Itu semacam Debuff gitu lah Kalo misalnya kalian Pake Muro ya Oke Terus Nah ini termasuk Debuff juga si Muro Jadi si Muro ini Decoding speednya itu Minus 40% guys Jadi parah 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 banget Si sumpah itu Jadi dia bener-bener Gak bisa decode guys Jadi bener-bener Full Ngebukin Hunter Full Rescue gitu guys ya Jadi Gimana ya Berarti dia Full Dia termasuk Rescueer aktif juga sih Tapi bukan Rescueer aktif gitu loh Skillnya Yaudah lah Kita masukin dia sebagai Rescueer semi aktif Karena susah dipake skillnya Udah gitu guys Dia ini larinya Lambat parah guys Kalo gak naik babi Tapi kalo Udah naik babi Terus bar Rage-nya itu penuh Semakin penuh Bar Rage-nya itu Larinya semakin kenceng guys Jadi kalo Bar Rage kalian penuh Bahkan Wuchang yang hitam pun Ketinggalan guys Dia gak bakal bisa ngejar kalian Kalo Wuchang yang putih Masih bisa ngejar Wuchang putih Reaper masih bisa ngejar Tapi kalo Yang lain itu Wah Ketinggalan guys Ini parah sih Barah Nah untuk persona Untuk persona yang gue saranin Ini gak ada Aduh Kepencet lagi Tidak Aduh Kepencet lagi Tidak lain dan tidak bukan guys Full kanan Dan full Bentar Mana gimana Full kanan Dan full bawah Kenapa gak pake full kiri Karena dia udah punya Durability yang parah ya Jadi gak perlu pake kiri guys Dia pun floating speednya Kalo misalnya naik babi itu kenceng Dan larinya kenceng Kalo misalnya Baranya udah penuh Jadi menurut gue gak perlu piri Jadi full kanan Dan full bawah Tentunya tolong 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 ya Ini Ini tidak ada Pengecualin guys Distress Tolong dipakai ya Gimanapun kondisinya Tolong Tidak punya alasan Tidak punya alasan kalian Tidak pake distress Tolong Tolong ya Karena Beberapa hari yang lalu Gue sempet main Bahkan baru kemarin juga Gue barusan main Sama dua orang guys Dua orang tuh di game Gak pake Apa distress Parah Gak ngerti lagi Gue gak ngerti lagi Oke Ini udah kelamaan Tapi emang agak sedikit ribet Ngejelasin dia Makanya butuh waktu lebih lama Biar kalian paham Nah kita sekarang langsung masuk ke gameplaynya aja Cuman Gameplay kali ini Bukan gue yang main Jadi disini yang main adalah Aya Atau Cahya Atau Rujak Kayak nama ID nya ya Rujak Kalo di discord Namanya Pala Otak Nah jadi si Aya ini Gue Suruh nge-record Gameplay dia main Muro Karena dia keren banget Main Muro Dan termasuk Ngeselin guys Kalo dia pake Muro Nah makanya buat kalian Yang mungkin mau juga Videonya dijadiin review Kayak gini Kalian wajib subscribe Channel gue Dan tulis di kolom komentar Nick Kalian Dan kalian join juga ke discord Karena misalnya Gue nanti mau main Atau misalnya gue mau ajakin record Gue Soundingnya via discord Dan tentunya lewat PM guys Oke Nah kalo misalnya Mau nanya-nanya Seputar Spek Videonya Atau apa-apanya Belah-belah-belahnya Kalian boleh terus di kolom komentar Atau PM gue langsung di discord Oke Kita langsung masuk aja Ke gameplaynya guys Alright Kita udah masuk ke dalam Gameplaynya guys Ya By the way Ingat ya Ini yang pake Muro Bukan gue guys Ini yang pake Muro Aya Atau Cahya Atau Rujak Atau yang di discord Namanya Palawata Guys ya Oke Lihat Kecepatan di koci guys Dia minus 40% guys Parah Emang parah Nah ini yang Mending gak usah pake Muro Mending gak usah pake Muro gitu loh Makanya kalo kalian pake Muro tolong Jangan ngedico tolong Oke Disini gue Eh disini gue pake tip by the way Nah ini first hit Eh bukan first hit sih Disini gue knock soalnya Gue mencoba untuk moonwalk Tapi gue gak apal map Dan ini celahnya sempit banget sih Anjir Nah itu waktu gue dijatauin itu guys Di dash 2 Jadi kalian harus tepat banget topinya guys Kalo misalnya kalian mau Ngelamatin pake dashnya itu Cuman disitu Pas gue jatau Badan hunternya tuh Sebesar jalannya gitu loh Jadi gue gak bisa jalan gitu loh Nah akhirnya disini gue baru bisa lolos ya Tuh Kalo misalnya Apa namanya Kalian tepat Itu bakal jatau guys Cuman ya itu susah guys Timingnya tuh harus tepat Dan disini Ayah emang keren banget sih Para makin murok Gue di rescue tuh Jadi gue sama sekali Belum pernah di kursi guys ya Dan percaya tau gak guys Di dalam Sepanjang game ini guys Itu gue mulu anjir Yang dikejar sama hunternya Oke Dia mencoba decode Sambil nunggu cooldown Dari babinya kelar ya Jadi disini dia ngekorin gue lagi Ya Disitu gue hampir kena Jadi sepanjang game ini Gue mulu anjir Yang dikejar Kenapa tau Dia udah ngejar yang lain nih ya Terus ngeliat gue Gue yang dikejar Bingung gue Nggak ngerti lagi lah Oke Dia kayaknya masih penasaran Nama gue Dan begonya hunter ini Udah tau ada murok Masih aja mau ngangkat gitu loh Kejar dulu kayak muroknya gitu kan Mungkin dia kesel juga Kali ada murok Oke 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 Trot Hampir saja Kalo itu gue bisa dihook loh Kalo gue bisa dihook Kalo cuman ngelewatin meja gitu doang Bisa Iya kan Gokil kan Gokil kan Parah emang muroknya Ngeselin banget Anjir ada murok Ada mercenari ya kan Ayo loh Ayo loh Oke Oke Dia mencoba untuk menjar murok Tapi dia berubah pikiran guys Dia gak mau ngejar lagi disini Parah Dia masih nyari duel loh Disini harusnya kita menang sih Di game ini Eh gak boleh spoiler ya Oke Masih mencoba untuk nge-decode Sambil gue cooldownnya itu guys ya Pokoknya apapun yang terjadi guys Kalo kalian pake murok tidak ada alasan kalian nge-decode ya Tolong Nah kebalikannya Kalo kalian pake decoder Tidak ada alasannya Kalian tidak decode Kalo kalian tidak dikejar Tolong catat Itu baik-baik ya Tolong Oke Soalnya gue kesel banget guys Ini Istilahnya gue udah Lumayan lama main misalnya Dan gue lumayan lama nge-jube ya Istilahnya dikejar hunter nih Tapi cheaper segitu-segitu aja Kurangnya juga lama banget anjir Itu gak bener itu tukang decodnya Berarti kalo kayak gitu ya kan Nah makanya kalian tolong lah Hargai lah Usaha para tukang nge-jube kalian ini Dengan nge-decode dengan baik gitu loh Tolong Itu saja yang dibutuhkan ya kan Liat Semoga kalian bisa dapet pelajaran guys ya Dari gameplaynya si Cahya ini Atau Aya Karena serius ini gokil banget sih Gameplaynya Aya nih Oke 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 Tuh liat Jadi kerjanya gini Ngekor aja ya kan Satu yang dikejar ya Udah berusaha sebisa mungkin Ngulur waktu selama mungkin ya kan Udah gitu ya kerjanya Nah disini dia mencoba untuk berubah laluan Ngejar mercenari Tapi sayangnya mercenari bisa kabur disini guys ya Oke Oke Oh ya by the way disini gue party 4 guys ya Jadi disini ada gue Ada rebellion sebagai mercenari Dan ada guild sparda ya Jadi rebellion itu juga rebellion Namanya di discord Guild sparda itu namanya seal ya Di discord Oke nah makanya buat kalian ini yang pengen Mabar ya kan Pengen mabar bareng ya kan Mabar bareng gak tuh Udah mabar bareng lagi Main bareng ya kan Monggo Boleh boleh saja Yang penting kalian join dulu guys di discordnya Karena biasanya kalo gue mau main itu gue sounding di discord Gitu Nah buat kalian juga yang mau videonya gue review kayak gini guys Ya boleh 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 Yang penting kalian subscribe Terus kalian tulis Igen kalian di kolom komentar Kalo misalnya belum temenan Atau mungkin belum gue ACC Itu kalian tulis di Igen kalian di kolom komentar Terus kalian join di discord guys ya Karena di discord itu Gue udah share Igen gue Gue udah share juga Apa ID gue disana Gue pin ya Dan kalian juga bisa berteman dengan mereka-mereka ini yang aktif main Aiden Jadi kalian main Aidennya gak sendirian guys Yang gak jomblo Karena kalo main bareng sama global itu parah Parah gak ngerti lagi Ada yang AFK Ya kan Ada yang rescuer tapi ngedecode Ya kan Ah banyak lah Ada yang baru ketemu hantar langsung knockdown Gak ngerti lagi lah Makanya ya kan Yang kalian merasa menderita ya Menderita bermain solo Monggo Join discord Biar kalian punya temen gue ngepus Aduh Oh ya by the day buat Buat kalian juga yang misalnya Udah join di discord nih Terus pengen mabar ya Tapi gue udah punya partian gitu Waktu lagi main itu Dan itu kondisinya lagi ngerank Biasanya kalo ngerank itu guys Gue gak gantian Jadi kalo misalnya udah Full party gue itu Gue tetep party Sampai kelar ngerank gitu Baru gue main yang lain Atau main custom kayak Atau main Biasa tapi ganti-gantian gitu Ya pasti kalo misalnya lagi ngerank itu Siapapun yang udah jadi party gue Bakal nerus sih guys Oke Ada juga kemarin yang nanya Bang gimana sih Kalo mau ngirim video ke abang Nah nanti kalian boleh PM gue di discord aja guys ya Oke Aduh gue jadi gak komentarin videonya ini Yaudah lah ya Kalian belajar aja Sambil dengerin celotehan gue Sambil nyimak gameplaynya Cahaya yang gokil ini Semoga kalian gak bosen sih Kalo kalian udah merasa Agak sedikit sakit-sakit gitu Telinganya guys Mending kalian mute aja videonya Oke disini Yang pasti dia masih ngekorin gue guys Dan gue masih berusaha Untuk lari Nah disini gue salah guys Ternyata jalan buntu Tidak Itu gue panik parah Anjir Wah jalan buntu Anjir salah jalan Oke Untung aja Yang berhasil menyelamatkan Dan body block Ingat body block Tolong Itu penting sekali guys Untuk body block guys ya Nih Udah tau masih ada muruh disitu Masih langsung diangkat Tapi untung aja disini Itu cepet ya Oke Disitu pinter banget Aya ya Jadi dia ngeblock di Palet Buku dipukul di palet Langsung di stun Pakai palet Pinter sekali Aya ya Emang Wah Parah sih Emang parah sekali guys ya Nah disini gue juga bingung Kenapa dia gak lanjutin Ngejar gue Padahal disini Gak gampang Gue buat Nangkepnya ya Tapi dia Memilih untuk menyerah Dan Mengganggu Yang di code guys Oke Kita disini bersentuhan Cantik Di ujung-ujung ya kan Di kamar Oke Nih tolong ya Netis Kalo lu denger Video gue Atau lu ngerti Bahasa gue Tolong diganti dong Cara ngehealnya tuh Jangan kayak gitu Gitu loh Membungkuk ya kan Membungkuk Ya kan Berlutut Lalu Yang ngeheal itu Berdiri di belakangnya Sambil meraba-raba Bunggung Itu agak Ambigu Gitu loh Kenapa gak ngehealnya tuh Perban mungkin ya kan Boleh Boleh Atau mungkin Mijet-mijet tangan Boleh ya kan Boleh Atau Menjahit Baju yang robek Mungkin Kenapa harus Dengan pose Seperti itu Gitu loh Tolong Oke Kita kembali lagi ke game guys Oke Disini Kayak sudah Harusnya seret Seret gitu Biasanya efek dari kuasa kemarin Masih berasa Gitu loh Kan lo udah boleh minum Gitu loh Oke Mantap Mantap Wow Hitnya emang parah Patah sekali Wow Hampir saja kena Nah disini sayangnya Si shield ini Gak lewat palet Gitu Aduh Pergitan gue ngeliatnya Dia tuh jarang banget Ngejuk itu lewat palet Kenapa malah menghindari palet Gitu Oke Nice Shield jalan Shield jalan Oke Hunternya agak sedia Itu emosi sih Hunternya Gua tau sih rasanya Jadi Hunternya Wuh Parah emosi banget Bici persis sesatu ya Kan harusnya ini kita Gak boleh spoiler Tolong Oke Disitu gue hampir aja mati guys Untung aja gue bisa 360 Dan berhasil guys Dan disini Shield jalan Kenapa mah Diam saja disini Kenapa gak lari Aduh Oke By the way Mungkin nanti depannya Gue bakal buat Khususus guys Yang ngebahas penuh Decoder Ngebahas penuh Rescuer Ngebahas penuh Rescuer pasif Maybe Dan ngebahas penuh Hunter Itu satu video khusus ya Semoga aja Tersapai loh Saya doakan saja Karena gue orangnya Moody Parah ya Jadi ya Begitulah Oke Disini knockdown Yang tiga guys Tuh kan Gue kasihkan nyerocos Nggak ngebahas gamenya dong Oke Disitu gue Wow Sayang sekali Mercenary udah Pake Apa namanya Exit padnya Gue nyelamatin Ternyata bisa di Knockdown lagi Dan disini gue Kelarin Cheapernya guys Karena Kita tuh Berempat Sambil Voice ya Di discord ya Jadi gue nanya Ini gue kelarin kan nih Cheaper nih Udah prime nih Gue bilang gitu Kelarin aja gue Kelarin aja gue Yaudah gue kelarin Itu atas Persetujuan mereka Guys ya Karena gue juga Jauh ya kan Dan exit padnya Mercenary udah Nggak ada Jadi gue lebih Milih Kelarin Cheaper Biar Mercenarinya Bisa Bangun ya Cuman disini Mercenarinya Milih buat Main aman Guys Jadi dia Milih buat Kabur ke arah Gue Atau lari ke arah Gue Buat main aman Padahal itu Sebenernya kita Bisa nge-rescue Bareng guys ya Cuman Akhirnya Kita memilih Untuk Draw aja Alright Kurang lebih Kayak gitu guys Gameplay dari Ayah atau Cahaya Kalo makanya Muro Emang parah sih Emang Repotin banget Itu sih Muro ya Dan kalo misalnya Kalian ketemu Di rank match guys Gue saranin sih Mending ignore aja Guys ya Soalnya Nge-repotin banget Walaupun di game Barusan Itu sebenernya Kita bisa menang Seharusnya ya Kita bisa menang Kalo misalnya Mercenarinya Mau mencoba Untuk nge-rescue Tapi disitu Mercenarinya Mencoba untuk Nge-draw aja Karena main aman Padahal itu Sebenernya kita Masih bisa nge-rescue Seenggaknya Kita saling nge-heal Melur waktu Kita Satu yang Nibukin Hunter Tukar kursi Juga bisa Nyelamatin Tapi akhirnya Kita milih Buat main aman Parah emang Nah kurang lebih Kayak gitu guys Keseruannya Jangan lupa buat kalian Yang mungkin Mau juga videonya Gue review kayak gini Kalian boleh Kirimin videonya Tapi sebelumnya Kalian harus subscribe dulu Dan join di grup discord kita Karena misalnya Kalian Pengen Videonya Gue review Kalian Harus PM gue via discord Dan harus udah join di discord Karena Nanti gue bakal Soundingnya via discord Oke Jangan lupa kalian Like and share videonya Kalau misalnya kalian suka dengan videonya Subscribe Biar kalian gak ketinggalan Update terbaru dari gue Gue pamit dulu guys Biar Biar I know I know I know I know that you like it like that Like it like that I wear design to check the name on the tag White fox fur on my jacket Excuse me That's